Gilang dan dari Bengkulu, kita sekarang menuju ke Palu, Sulawesi Tengah sudah ada jurnalis Kompas TV Nana Rahman. Mbak Nana, itu di belakangnya ada apa? Ini mungkin bisa diceritakan, Anda laporan dari mana dan akan ada informasi apa saja yang ingin disampaikan pada pagi hari ini? Ya, terima kasih El dan juga Saudara saat ini kami melaporkan langsung dari lokasi Masjid Al-Khairat, dimana masjid ini merupakan masjid ikonik kota Palu dan juga masjid tertua di Palu, Sulawesi Tengah yang dibangun oleh salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Tengah yaitu Habib Syed Idrus Bin Salim Al-Jufri atau biasa masyarakat mengenalnya dengan sebutan guru tua. Nah, jadi di masjid ini selain juga digunakan untuk beribadah, biasanya masyarakat datang untuk berwisata religi karena di dalam masjid ini juga terdapat makam dari guru tua tersebut. Dan juga Saudara dari kota Palu, Sulawesi Tengah kami memiliki tiga sorotan informasi untuk Anda. Langsung saja kita ke informasi pertama. Pemuda di Jalan Dr. Wahidin Palu menggelar lomba lari tradisional sembari menunggu waktu sahur. Nah, lomba lari ini disebut tradisional karena atletnya itu tanpa alas kaki dan berlomba di jalur lurus. Berikut informasinya untuk Anda. Saat tengah malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, satu jalur di Jalan Dr. Wahidin, kota Palu menjadi ramai. Di lokasi itu digelar lomba lari yang disebut lomba lari tradisional. Lomba ini resmi diadakan para pemuda yang menamakan dirinya Wahidin Squad. Dinamakan lomba lari tradisional karena atlet larinya tidak menggunakan alas kaki. Jalur lurus sepanjang 75 meter menjadi jalur lomba larinya. Para atlet lari yang ikut berlomba berasal dari beberapa wilayah di kota Palu. Pemenangnya akan mendapatkan sejumlah hadiah yang telah disiapkan panitia. Ini kali pertama dan mungkin seharusnya teman-teman juga tahu ini untuk pertama kalinya event ini dibuat secara resmi. Ini nama lomba ini apa sebenarnya? Lomba balap lari. Nah, balap lari tradisional. Jadi karena kenapa kami mengangkat tema tradisional? Pertama kami membuat pelarinya ini dengan pelintasan yang tidak ada sebenarnya dalam aturan games-games yang resmi. Lomba ini juga bertujuan untuk mewadai para pemuda yang hobi dengan olahraga lari. Waktu lombanya sampai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Para penonton pun setia di lokasi lomba lari untuk menunggu waktu sahur. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, setiap bulan Ramadan sepanjang jalan Sis Al-Jufri menjadi ramai pedagang musliman busana muslim. Dan selain busana muslim, perlengkapan sholat juga dijual di lokasi ini. Sejak satu Ramadan, para pedagang busana muslim mulai mendirikan lapaknya di Jalan Sis Al-Jufri Palu. Lokasi ini menjadi pusat perbelanjaan busana muslim ketika bulan Ramadan. Jualan yang ditawarkan selain busana muslim, ada juga perlengkapan sholat. Para pembeli pun setiap tahun akan kembali ke lokasi ini untuk membeli busana muslim dengan tren terbaru. Hikmi, salah satu pedagang yang sudah berjualan di lokasi ini, mengaku pembeli akan ramai ketika semakin dekat Hari Raya Idul Fitri. Hikmi sudah berjualan di lokasi itu selama tiga tahun. Jalan Sis Al-Jufri sendiri menjadi kawasan religi Kota Palu. Nama jalannya saja diambil dari satu toko penyebar agama Islam di Sulawesi Tengah bernama Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua. Saudara mencicipi aneka menu saat berbuka puasa menjadi pilihan warga Kota Palu untuk berbuka puasa di Hotel Santika. Mulai dari menu lokal, menu khas Nusantara sampai khas Timur Tengah tersaji saat berbuka puasa. Saudara saat ini saya sudah berada di Hotel Santika Palu. Kenapa kita membeli Santika Palu? Karena di Hotel Santika Palu ini, setiap bulan Ramadannya selalu menyajikan menu-menu khas Nusantara untuk sajian berbuka puasa. Dan setiap harinya juga pada saat bulan Ramadhan, Hotel Santika ini selalu menyajikan menu-menu spesial di hari-hari tertentu, yaitu menu dari Timur Tengah. Kira-kira menu apa saja yang ada di Hotel Santika saat ini, langsung saja kita intip ke dalam. Suasana di Hotel Santika menjadi ramai ketika mulai berbuka puasa. Selama bulan Ramadhan, hotel yang terletak di jantung Kota Palu ini membuka layanan berkah Ramadhan. Menu khas lokal mulai dengan kue ringan sampai makanan berat tersaji untuk berbuka puasa. Pengunjung di sini hanya dengan membayar Rp135.000, pengunjung dapat mencicip semua menu yang tersaji. Mulai dari minuman segar, kue khas saat berbuka puasa, aneka buah, sup, bubur, sampai pada makanan khas Timur Tengah seperti baklava, bazlama, dan mutabak. Khusus menu khas Timur Tengah akan berganti pada hari tertentu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.com Alhamdulillahirrahmanirrahim.com Ini khas Turki, dan kemudian di sini juga ada baz lomba, ini juga khas Turki, dan kemudian ini salah satu ikon dari Hotel Santika Palu juga untuk menu berbuka puasa, yaitu baklava. Sepertinya, rasanya langsung sedikit mencicip, ini yang manis itu kita pakai panas. Nah, saudara, inilah tiga menu ikonik yang ada di Hotel Santika Palu khusus untuk menu berbuka puasa. Namun, selain tiga menu ikonik ini, tersedia juga menu khas Sulawesi, diantaranya ada tindu dan juga kapis Solo yang memang merupakan makanan khas Sulawesi yang ada di Hotel Santika Palu. Terima kasih, Rekan Nana dan juga ada sebelumnya Rekan Gilang, sampai kita ketemu lagi. Terima kasih, Rekan Nana dan juga ada di Hotel Santika Palu